Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mobil yang mau gue jual bro, Toyota Kalia, tipe tertinggi, G-Matic, tahun masih baru banget bro 2024, tangan pertama dari baru, kilometer rendah, 13 ribuan, service record resmi Toyota siap cash dari Sabang sampai Merauke bro ini mobil ke-303, yang mau gue jual dengan jual cara rosul ya bro jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro lo tinggal lebihin aja dengan modal gue sojarnya kalau cocok penawaran gue lepas jualnya cash ya, gue akan jual kredit gue doain dan nonton biar rejikinya Mimpa bisa beli mobil impiannya cash amin amin ya, robal amin Insya Allah sama-sama berkah, yuk cek lagi videonya sub indo by broth3rmax bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim, ini dia bro yang mau gue jual Toyota Kalia, tipe tertinggi, tipe G, transmisi Matic, tahunnya masih baru ya 2024 ya, tahun saat ini gue video jadi mobil yang masih seumur jagung bro kilometer masih 13.000 perak yang pasti service record resmi Toyota cat-catnya juga masih, oh disini cat bro ya mobil yang masih cakep, masih kayak baru bro jadi ini nih, bulan Februari 2024 ya jocoknya masih dipastikin bro ya nah yang belakang masih dipastikin bro ini gue masih plastik-plastikin ya, masih bawa ini tuh ya masih ada barcode-nya, ini juga masih dipastikin bro, tuh ya masih cakep ya kita lihat kolongnya kolongnya juga masih kayak baru bro tuh ya tuh ya, masih bersih banget ya ini tinggal cuci setimanya kayak kincang lagi ban-ban serpnya juga masih belum turut ya ban-ban yang dipakai juga masih tebal semua bro oke, masih berbulu ya ini pembuatannya 2023 bro ya karena ini bulan Februari belinya jadi dapet stok yang akhir tahun ya tuh minggu kelima tiga pembuatannya 2023 oke, langsung aja kita ke dalam bro ya langsung ke check interior nih kuncinya ya kunci sudah immobilizer dan dibuka sekarang kita ke dalam ya oke, jadi yang baru ini tampilannya udah ganteng banget loh ya, udah terbaru loh ya grill-grillnya tuh ya gua sih suka banget ya warna-warna beli piano gini ya model-model grillnya cakep banget ya manis ya oke, dan lampnya sudah LED oke, kita ke dalam ini berhubung tengah hari belum udah ya jadi gua cepet aja bro oke langsung aja kita ke dalam lihat ya, setir-setir ya mobil kayak baru bro 2024 ya kan aduh, sekarang kita ngadem dulu bro panas di luar aduh, suat poti cangkut di luar, terik banget loh kita kira nyalain dulu udah nganggap sekarang kita bismillah, kita kontak ya kita kontak lihat, indikator nyala semua kita kontak sekarang kita starter kita starter indikator mati semua bro ya kecuali rem tangan sama safety bed berarti air air sticker normal semua tidak ada yang normal starter juga bekerja dengan baik sekarang lu bisa cek klimatnya ini bro kilometernya baru 13.000 perak 13.961 tepatnya bro ya mobil kali ya tipe G transmisinya otomatik tahun 2024 bro ya jadi baru sumur berapa sekarang bulan 9 ya 7 bulan ya belum ada setahun bro ya udah setengah tahunan oke jadi lu beli mobil ini bro ya hematnya lumayan bro ya hemat puluhan juta ya dibanding beli mobil barunya hematnya masih puluhan juta bro ya karena barunya itu sekarang status 190 ya hampir menyentuh agak 200 ya gogel sih harga mobil baru sekarang untuk orang-orang aduh naik terus gak pernah turun oke apa ya mobil yang gue jelaskan ya jadi mobil ini cat masih ori 100% ban masih tebal-tebal ban masih belum turun nah apa ya jadi ya gak perlu gak perlu panjang lebar gue jelasin bro ya jadi gini mobil ini masih ada free service free jasa service masih 5 kali lagi bro ya kan jadi beli mobil ini gak ada rugi-ruginya udah hemat puluhan juta masih free jasa service 5 kali ya kan tinggal gas aja bro oke jadi sebelum gue bahas mobilnya apa aja yang gue lakuin di mobil ini jadi yang gue lakuin cuma service sebenernya juga servicenya di auto 2000 ya tepatnya di auto 2000 sudah so karena masih free jasa service jadi yang kena biaya cuma oli aja ya oli sama sepepat-sepepat lain lah ya kita cek ya jadi gue bahas dulu nih kemudian service recordnya jadi gue kerjainnya di auto 2000 yosodaso cuma gue gak gak gue dokumentasi bro ya karena waktu itu gue lagi apa lagi di rumah sakit bro ya nyokap gue berspirasi jadi gue taruh terus gue tinggal di yosodaso ya nah ini gimana nih nah ini tanggal tuh baru tanggal 2 tuh ya gue service kemarin 2 september terus nah ini perbaikan yang gue lakuin totalnya 469 bro ya nah ini karena masih masih free jasa service jadi murah oke jadi yang diganti oli ya oli terusnya gasket sama oil filter ya totalnya tadi ya 400 sekian ya 469 ya hitung-hitung gobel ya ini kilometer 300 ribu perak oke tanggalnya 2 september baru sekarang tanggal 3 ini buku servicenya jadi uniknya sekarang buku service sama buku manual gabung bro ya penghematan kali ya nah ini yang gue bilang tadi bro mana ya jasa service jasa service nah ini bro ya jadi service gratisnya 7 kali bro atau 36 bulan dulu itu 4 tahun sekarang kurang jadi 3 tahun ya eh 4 tahun tetap nih ini warantinya ya ini 7 bulan atau 3 tahun jadi masih 1, 2, 3, 4, 5 5 kali service lagi ya 5 kali free jasa service ya lumayan kan lu tinggal ganti oli aja bro tuh gak nyampe gope oke nah ini service recordnya baru 2 kali bro ya tuh kilometer 2000 di outdoor 2000 pastor bandung terusnya kilometer 13000 nih yang gue service ya di Yosodaso ya oke ini pake kaca film 3M semacam sertifikatnya gitu lah ya gitu aja sih bro ya mobil yang 2024 ini ya lebih cakep sih bro ya pelafonnya hitam jadi lebih sporty ya udah gitu gak gampang kotor cocoknya juga cakep ya tuh ya masih rapi semua nih AC-nya kita coba ya ini bukan AC sih ya ya daripada paham lah ya ini cuma sedot sedot angin dari depan angin dingin ke depan biar cepat nyampe ke belakang gitu aja bro ini masih plastik plastikan ya oke ini juga masih stickeran sekarang kita AC dingin normal gak ada masalah ya ini kan pengisah audio nya juga masih plastikan bro tuh dia sudah ada switch steering nya ini ya audio nya lumayan lah ya standar tapi lumayan ini steer nya juga masih cakep ya gue steer nya kayak inget-inget mobil vanza ya vanza pelosnya ada switch steering terus ya kulit jeruk nya masih bersisi kayak lalu bisa terus airbag di pengemudi sama di penumpang terus piang sudah retrek bro nah ini keren ya loh sudah retrek masih berfungsi yang baik oke itu aja sih bro 4 window waktu sebelah kanan yang lain ya itu cup holder ya itu ya gue gak perlu jelasin mobil panjang kali lebar ya lalu terview lengkapnya yang terbaru ini bisa lihat di review di youtube lah ya spek-speknya apa aja jelasin mobil baru bisa yang mat puluhan juta masih free service lima kali pajaknya masih panjang Februari 25 ya ruset ya lengkap semua ya BBKB Faktor STNK buku service buku manual jadi satu sama kodiserv lengkap semua ya nah nol sebentar bro ini alarm alarm jemput anak gue sekolah bro oke jadi gue agak cepet dikit bro ya dan ntar lagi mau jemput bocah bro ya malu mbak-bapak rumah tangga sambil dagang gitu bro ya jadi ya malumin aja oke mobil cakep jadi gue perlu panjang kali lebar ya nanti biar mobil aja yang berbicara sama lo bro ya ya lumayan lo dibanding beli baru ya kan harganya beda jauh bro 2 juta lo bisa hemat ya 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 selisihnya bisa buat auto atau buat apa gitu bro ya yang jelas buat yang bermanfaat lah ya ditabung gak apa gak oke oke sekarang kita sebelum cek eksternya kita cek dulu ya ada indikasi bekas banjir atau tidak kita cek di kolom pedal wih pedal-pedal ya bro ya masih tebel banget ya tinta-tintanya bro ya mobil baru sih bro jadi ya wajar kalau ini sih ini sih ya masih cakep aman semua ya gak ada bekas banjir ya ini nomor nomor rangkaian sini oke masih plastik kan oke suara tentu tadi ya oke nah untuk seler-selernya masih utuh semua masih aman daripada stapler oke seler-selernya juga utuh semua oke oke teman-selernya juga utuh semua teman-selernya masih jelas seler-seler utuh semua aman seler-seler utuh semua ya aman tidak ada bekas tak tak oke sekarang kita cek ke eksternya untuk catnya warna putih ya putihnya juga masih cakep ya masih kolor disini full 100% bisa cek doalinya dari pintukan depan mulus ya ini kotor aja bro ini kena kena oli tangan gue tadi bersihin lah ya gak apa pintukan depan mulus ya catnya ori barat-barat yang gak ada bro bocah-bocah sedikit nih sedikit dong yang lain overall masih mulus kalau jadi kotor ya bro sebentar dulu ya nanti megak-megak lagi jadi kotor semua yang lain overall mulus pion mulus kena-kena catnya ori mulus kena masin ori mending bisa maca kaca depan masih hasil atap lempeng ya untuk ban ya masih baru bulu bro 5.3 ribu ya ini pembuatannya 2023 bro ya jadi 4-4nya 2003 kenapa 2003 karena ini beli Februari bro ya jadi dapet stok yang akhir tahun ini minggunya minggu 253 tuh ya minggu-minggu akhir tahun lah ya ini stok bekarnya kena masih 90% oke minggu depan juga masih urusin nih bro inget alih-garisnya bro oke kalau yang paham-paham mobil sih ya nah ini lampu depannya lampu masih bening utuh tidak terpecah kiri-kiri cakep banget bro ya pengguna model kayak gini nih black piano cakep pokoknya mau utuh-tetap pecah minggu-minggu lurus api ya ini kotor-kotor aja sih bro tinggal dibersihin ini kiri-kiri masih utuh panas lampu kiri juga utuh tidak terpecah pokoknya mau utuh ya kita tutup coba ya ini tuh cuman kotor aja oke fender kiri catnya ori mulus panas 90% kayak baru buatan tadi ya 2003-2004 ya oke ini kotor aja bro ya sepulnya om gue lagi gak ada jadi gue belum gue lap-lap lagi spion mulus catnya ori pintu kiri catnya masya ori serapi ini saya perjalanan ketemu ini lain obrol mulus bunga setelah ini masih utuh masih aman ya udah stati kotor masih jelas setelah ini utuh semua aman tidak bisa sabar sini juga utuh semua ya aman aman ini kotor-kotor udah dibuka bro ini kotor-kotor udah dibuka bro mobilnya baru ini kotor-kotor udah dibuka saya utuh semua ini ada apart bro ya setiap mobilnya 2021 ke atas sama saya itu udah wajib apart pintu kiri belakang pencetnya ori ini minus tapi mau minus udah tetap silarnya utuh ya silarnya aman silarnya gak utuh semua ya aman buat foto yang pernah dibuka bisa di cek bro ya oke buat foto yang pernah dibuka pintanya masih ada bro kita cek pilarnya cuma karetnya belum pernah dibuka ya bro cuma kita buat pembuktian aja ya nah kita buka salah satu pilar C nya nah gak buka nih ini rasanya lempeng ya simetris tidak keriting atau terbuka cet-cetan terbulan ya bulut-bulut setiap obliknya masih jelas jadi gak ketutupan debul jadi aman bro ya gak ada buka setabrak ya kalau sini buka setabrak hati-hati bro ya kalau di mobil buka sebalik bro atau gak kejurang ya kalau mau bukain setiap panel silahkan yang penting dirapikan kembali ya bro ya karena ini mobilnya kangen jadi gue jualnya terbuka aja bebas mau cek ke Toyota dari Sabang sampai Meroke sampai ke Toyota Jepang juga silahkan aja bro dan ini jok baris keduanya ya masih cakep terus ya tuh kayak baru bro udah daik isofix loh nih gantungan jadi buat baby car seat atau jok belakangnya masih pasti plastikan oke gitu aja sih vander kiri catnya ori terus rapi ya ban kayak baru ya buatannya 2023 tadi gue bilang ya oke ketampilan belakangnya bro tuh ya ini kaca-kaca juga masih ada masih jelas bro ya kayak mobil baru ini tampilan belakangnya ya kromnya sudah black krom ya yang facelift kita buka ya bagasinya mulus rapi ya silahkan silahkan masih utuh semua ini buat potnya yang berbuka silahkan utuh aman ada masalah berat ya buat potnya yang berbuka bro ya silahkan utuh semua nih buat potnya yang berbuka bro ya silahkan utuh semua masih aman tidak ada bekas tabrak kita cek tolong pintu bagasinya ya plastik pabriknya masih jelas dulu ya masih lempeng semua tidak keriting atau bekas cetan atau tembulannya oke kita buka karet pintu bagasinya ini buat potnya yang berbuka ya keras ya bau setelah ya sayang masih kerasan tabrak ini kalau penasaran buka aja kalau kamu tutupin biasanya kelihatan buat potnya yang berbuka ya masih utuh semua ya pasang bukannya ya kalau mau buka cek semua bebas bro nggak mau tutupin ya tapi ini masih kerasan tabrak ini masih kenceng banget sayang untuk bagasinya lumayan lega ya ini toolkit eh toolkit apa kotak sikit tiga ya apa namanya P3K bro ini juga masih plastiknya ini juga masih plastiknya bro ya ini dari solonya bro tuh cabar potnya masih cakep semua ini masih tiganya sisi kanan kapodal sisi kiri kanan kapodal oke kita tutup ya oke masih panceng bagasinya mulut semua BMPR juga mulut semua ya jadi garis ya bro ya masih pencet orinya kita cek kolongnya tulang-tulang belakangnya itu ya masih aman semua ya masih lempuk tidak keriting atau bekas cetan atau dempulan transfernya juga belum pernah turun dulu ya masih berbulu-bulu itu ya ini tinggal steam lagi kayak baru bro oke oke van BMPR juga masih mulut cek teori tender kanan teori tinggal roda hasil ada utuh ban kayak baru 2023 ya yang gila yang tahun ini terkadang banget cek teori semua mulut ya ini minusnya hampir gak ada bro ya oke 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 silernya masih utuh semua masih buat pabrikannya masih aman gak ada buah sabrak setelah sini juga utuh semua ya aman gak ada buah sabraknya ya masih aman semua oke ini mobilnya karya tipe G Matic 2024 ya hemat puluhan juta bro masih free service free jasa service 5x lagi ditinggal gas saya dari sabal sampai oke sekarang kita cek ke bagian mesin untuk kondisi mesin liat bro ya masih kayak baru bro liat ya warna-warnanya kayak pelangi ya kan warna-warnanya bro oke seger banget bro ya mau mobil baru 2024 ya jadi gua gak usah lebay jadi ya jadi emang ya sewajarnya buat 2024 ya begini kayak baru ya kan oke sekarang kita cek dulu ya tulang-tulang dekat mesinnya ada buka setabrak atau tidak jadi bot-botnya baru dibuka selera masih utuh semua ya udah masih bawah aslinya hingga-ingga masih simetris semua ya mesin lari masih utuh masih aman buat bot-bot yang paling buka aman semua ya jadi tidak ada buka setabrak sekarang kita cek ke tulang pintu bagian mesin bro tuh ya plastik pokoknya masih utuh semua buat bot-bot yang paling buka itu ya yang bos teman-teman kesini ya tinta-tinta ya bro ya pelangi itu ya secapai semua tulang-tulangnya aman bro masih lempeng lingkar-lingkar simetris masih aman semua tinggal masih lengkap semua itu ya masih aman semua bro tulang-tulangnya aman semua bro tuh langsung di pabriknya ya langsung di garis lo timbanya ya belum bongkaran oke untuk poli ya oli baru bro ya cocek tips polinya loh masih bening bro ya kan tidak ada bukas kerak-kerak ya ya iyalah mobil baru bro ya kan oke oke terlalu bagai nyangkut posisi salah nah oke ke sini di jamin kering belum bongkaran bro ya mobil baru ya masih garansi masih nipu ya ya masih free gas and service jadi ya pokok silahkan ya langsung cek ke Toyota masih sabang sampai beropi dan Toyota Jepang juga boleh silahkan aja bro oke sekarang kita cek ke untuk kelengkapan dokumennya lengkap semua bro ya nah disini ada ISTNK cuma gue gak bisa unjukin nopalnya bro ya karena di YouTube dilarang menampilkan informasi data pribadi nanti videonya bisa kena take down bro nopalnya nopal B B nya B Jakarta Jakarta Selatan B nya B Genap bro ya ini mobilnya Toyota Calia tipe G otomatik tahun perakitan 2024 bro ya jadi masih tahun perakitan sekarang baru sekitar 6-7 bulan bro ya untuk warnanya putih ya pajaknya Februari 2025 masih panjang bro ya sampai tahun depan PKB nya sekitar 3,7 bro ya itu total totalnya 21 juta itu BBN KB mobil baru bro ya pajak mobil baru jadi totalnya mahal gitu ya kalau PKB nya nya 3,7 bro ya jadi tahun depan gak mungkin bayar 20 juta ya kan oke untuk kalengnya pasti panjang bro ya karena mobil baru ya sampai 2029 ini BBKB tahun pertama dari baru tersama perorangan ya coba gue bisa unjukkan bro ya ini 2004 faktur nya juga lengkap faktur nya juga model baru bro ya pakai barcode gini bro ya faktur nya model baru terus ini tanda terima dokumen sekarang eh dokumen kendaraan mobil baru bro ya nah beli nya ditunas di bro oke dan ini kunci sharep nya lengkap semua bro ya buku service hukuman yang udah ada di mobilnya jadi mobil kayak baru hemat puluhan juta bro ya lo bisa cek harga barunya ya bandingan dengan harga mobil ini bro ya masih free jasa service sekitar lima eh kurang sekitar lima kali lagi bro ya jadi mobil tinggal gas dari sabang sampai bro oke untuk yang berbeda bisa kontak nomor di bawah aja nama saat untuk dapat info mobil berikutnya untuk dapat info mobil berikutnya sorry thank you wassalamualaikum